Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel Sekali ini saya akan menjelaskan yaitu cara memisahkan anakan garut, yaitu tanaman hirbal Tanaman garut ini kita perbanyak dengan sistem pemisahan anakan dari induknya ataupun dari rumpunnya ini bisa ditanam langsung ke pot ataupun langsung ke tanah ini kita tanam di polybag seperti ini, agar jadi banyak dan ini sudah ada buahnya namun kecil buah itu artinya isi dan seperti ini, kalau dengan media tanam yang gembur waktu panen ini bisa besar jadi seperti ubi, dan bisa juga diperbanyak dengan ubinya seperti ini, ini kalau ditanam juga bisa hidup jadi mudah sekali ini untuk memisahkannya, untuk tanaman garut ini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit lambung ya, kalau ini untuk kesehatan bagus ya, untuk penyakit lambung itu kalau makan garut seperti ini bisa sembuh ini kita pisah-pisahkan bisa dibikin satu-satu kalau agar banyak ya, kita tanam dengan media tanam tanah merah saya campur sekam serta pupuk kandang kambingnya itu sedikit saja karena intinya untuk jual-beli kalau untuk agar berbuah itu pakai polybagnya itu yang langsung yang besar jadi nanti ada buah isinya biasanya kalau di perbanyak di polybag kecil-kecil ini untuk sistem pembibitan jual-beli bagi para penjual ya, tanaman yas dan lainnya dan termasuk saya ini adalah bagian dari penjual maka kita tanam yaitu melalui sistem polybag seperti ini namun langsung ditanam beli lahan bebas itu juga bisa tanaman garut ini bisa iklim panas bisa di tempat teduh perawatannya nanti tinggal dibuang saja daun-daun yang sudah tua itu segera tumbuh lagi daun muda dan garut ini dimakan mentah seperti ubi itu juga bisa jadi kita sudah sering memanfaatkan ini untuk saya obat penyakit lambung makan garut ini bisa sembuh lalu untuk penyakitnya itu diantisipasi dengan obat tanaman ini biasanya ada kutu ada belalang itu bikin daunnya itu akan robek-robek maka diantisipasi saja dengan obat hama tanaman agar tanaman itu sehat tanaman sehat juga lingkungannya sehat menahan juga ini polusi udara disiram cukup satu kali sehari jadi buat pemandangan agar tidak terlalu kesang biasanya kalau di kota-kota itu tidak sebanyak tanaman yang ada di daerah pegunungan seperti ini cara kita memisahkan anahan garut semoga video ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati